Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel. Pak Rizal, Anda tadi sempat menyampaikan bahwa diperlukan sebuah pengawasan lah agar teman-teman pengusaha dapat memproduksi batu bara ataupun melakukan penambahan produksi batu bara sesuai dengan apa yang sudah diwacanakan ataupun mungkin ditargetkan oleh pemerintah supaya tidak berlebih suplainya. Mekanisme pengawasannya seperti apa Pak Rizal? Sehingga kemudian nanti pada akhirnya begitu angkanya sesuai dengan apa yang sudah dipasang oleh pemerintah, tidak berlebihan. Sebenarnya pengawasannya itu melalui RKAB, Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan yang telah disahkan oleh atau disetuju oleh pemerintah. Dalam ini Dirjen Minerba. Nah dari situ pengusaha terhadap produksi dan ekspor atau penjualan batu bara itu melaporkan secara online. Jadi real time monitoring itu bisa dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi sudah lebih gampang sehingga bisa terlihat target dan capaian yang sudah dicapai sampai saat ini. Baik. Apa yang terjadi jika data yang dimasukkan secara online tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lapangan? Plus juga Anda tadi sempat menyinggung mengenai illegal mining begitu. Ini juga mungkin akan mempengaruhi terhadap suplai batu bara. Apa yang bisa dimitigasi? Sebenarnya dari pergerakan kapal atau alat transport itu sudah bisa dimitigasi. Karena disitu banyak terlibat baik dari pemerintah, pihak cukai, perdagangan, kemudian imigrasi, dan juga surveyor ya. Yang melakukan verifikasi muatan baik kuantiti maupun kualiti. Nah dari situ memang semua pihak itu punya kewajiban untuk melaporkan secara real time. Nah terhadap illegal mining ini memang agak sulit dilakukan dan sebenarnya masih bisa dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat. Diharapkan bahwa memang semua aparat penegak hukum itu bisa bahu-membahu untuk membantu pemerintah dalam bahwa penegakan dan penindakan illegal mining ini. Baik. Artinya sangat mungkin batu bara-batu bara yang diproduksi oleh illegal mining ini masuk ke pasar global, Pak Rizal? Bisa saja terjadi kalau mereka menggunakan izin-izin dari perusahaan yang lain yang kurang terkontrol. Oke. Nah upaya untuk apa namanya law enforcement terkait dengan hal itu. Karena kan ini kita harus melakukan pengawasan secara ketat dan produksinya juga betul-betul hati-hati untuk kepentingan bersama. Karena ketika oversupply harga akan turun kemudian yang dirugikan adalah banyak pihak termasuk pengusaha juga yang legal tentu saja. Nah upaya-upayanya sudah cukup ideal atau belum menurut Anda Pak Rizal? Upayanya itu sudah dilakukan tetapi belum maksimal menurut kami ya. Jadi masih ada terjadi illegal mining dan bisa menggunakan izin-izin perusahaan lain untuk melakukan transaksi perdagangan. Nah ini sebenarnya dapat dilakukan dengan keseriusan dan kerjasama tim terpadu yang solid. Dan memiliki satu visi dan misi ini semua adalah untuk bangsa dan negara kita yang lebih baik. Sehingga tidak ada kekayaan negara itu yang hilang, apa namanya, dicuri lah setelahnya. Baik. 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 Terima kasih.